Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Alhamdulillah teman-teman semuanya Kali ini kita sudah memasuki ke bagian pertemuan yang keempat Tentang kriteria kalimat fi'il dan harap di dalam matan al-jurumiyah Lishaykh Abi Abdillah Muhammad bin Dawud Aswan Haji Ini kita akan jelaskan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda yang sederhana Di pertemuan keempat mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat Kita langsung pada slide yang kedua Oke, disini di dalam matannya Ada pun kalimat fi'il yu'oropu diketahui Kalimat fi'il itu Wat bikod dengan kod Wasini dan sin Wasawpa dan sawpa Wat tak itanisi Dan tak tanis Atau tak perempuan Asakinati Asakinati yang Berharkat sukun Saya ulangi dengan bahasa Sunda Di dalam bet ini Maksud saya Di dalam kalimat ini Dalam matannya dijelaskan Bahwa fi'il itu Ada Empat ciri Pertama adalah Kod Yang kedua adalah Sin Yang ketiga adalah Sawpa Yang keempat adalah Tak tanis Asakinah Disini Berbeda Ciri juga berbeda Di dalam penempatannya Kita coba Diambil pada contohnya Saya sudah Dicontohkan Makna Atau Nama Dan contohnya Berikut artinya Saya sudah contohkan Di dalam Tabel berikut Yang pertama Adalah Kod Saya ganti dulu Untuk pennya Yang pertama Adalah Kod Kod itu Maknanya Ya Maknanya Yaitu Menyatakan Contohnya adalah Kod Komat Asolat Asolat Asal kalimatnya Adalah Koma Koma itu adalah Berdiri Lalu ada Kod Jadi Kod Komat Jadi Komat Kod Komat Nyata Atau Ternyata Atau Menyatakan Sudah Berdiri Sudah Terjadi Asolat Solah Jadi dengan kalimat Kod Komat Asolat Solah Disini Ada Tanda Bahwa Menggunakan Kod Komati Menggunakan Tanda Kasroh Karena Di dalam Komad Kalau Misalkan Kalimat Sukun Di dalam Kondisi Tertentu Jika Yang Diberi Harkat Beri Harkat Menggunakan Kasroh Nanti Kedepannya Insya Allah Akan Dibahas Kalau Kita Ada Rezeki Dan Ada Waktu Ada Kesempatan Oke Kita Kembali Disini Kod Komat Komat Itu Adalah Pi'il Yaitu Pi'il Madi Berasal Dari Kata Komat Sedangkan Komat Berasal Dari Kata Komat Ini Di dalam Ilmu Sorof Waw Itu Diganti Menjadi Alif Jadi Komat Kod Komat Karena Di dalam Kalimat Selanjutnya Ada Asolah Yang Menggunakan Ta Disini Menggunakan Ta Ta Hamar Butoh Itu Yang Menggunakan Atau Menendakan Kalimatnya Berjenis Perempuan Atau Maksudnya Berjenis Mu'anas Jadi Ditambahkan Disini Ada Komat Komat Ini Ta Mu'anas Nanti Dibahas Di bawah Kod Komat Nyata Telah Terjadi Atau Telah Datang Telah Berdiri Asolatu Solat Seperti Jadi Nyata Sudah Terjadi Solat Jadi Komat Itu Hanya Datang Atau Masuk Kedalam Pingel Madi Itu Satu Adalah Konkomat Yang Kedua Yang Kedua Adalah Asin Mengkhususkan Waktu Kedepan Disini Contohnya Sayap Sayap Asal Kalimatnya Adalah Fa'ala Yaf Ulu Yaf Ulu Adalah Fi'il Mudare Di Dalam Maknanya Fi'il Mudare Itu Ada Dua Ada Hal Dan Juga Ada Istiqbal Hal Itu Yang Sedang Dijalani Sedangkan Istiqbal Itu Adalah Yang Akan Dijalani Ketika Kalimat Asin Ini Maaf Ketika Huruf Asin Ini Masuk Kedalam Sayap Ulu Makna Dari Hal Itu Menjadi Hilang Jadi Maknanya Adalah Istiqbal Saja Jadi Sayap Ulu Jika Kalimat Iap Ulunya Saja Saya Contohkan Jika Kalimat Iap Ulunya Saja Itu Bisa Dua Makna Bisa Sedang Mengerjakan Atau Akan Mengerjakan Ketika Ada Sin Menjadi Sayap Ulunya Kalimat Hal Makna Kalimat Hal Itu Menjadi Hilang Jadi Hanya Istiqbal Saja Yaitu Akan Mengerjakan Jadi Dengan Kalimat Sayap Ulunya Tidak Bisa Dikatakan Sedang Mengerjakan Tapi Hanya Akan Mengerjakan Seorang Laki-laki Ya Disini Menghususkan Waktu Kedepannya Jadi Akan Tidak Bisa Menggunakan Kata Sedang Selanjutnya Yang ketiga Adalah Saufa Saufa Itu Sama Dengan Sin Hanya Menghususkan Kedepan Lebih Jauh Dalam Artian Lebih Jauh Dari Kalimat Sin Dalam Segi Rang Waktunya Jadi Saufa Yaf Alu Akan Mengerjakan Seorang Laki-laki Disini Di dalam Al-Quran Juga Ada Saufa Ta'alamun Dan Nanti Nanti Atau Nanti Kamu Akan Ta'alamun Nanti Kamu Akan Tahu Akan Tahu Dari Apa Yang Akan Terjadi Kedepannya Di Dalam Hal Ini Mungkin Yang Terjadi Dari Setelah Amar Perbuatan Kita Nanti Di Akhirat Jadi Lebih Jauh Seperti Itu Saya Sin Dengan Saufa Perbedaannya Pada Waktu Kedepan Selanjutnya Ada Tak Tanis Disini Sedikit Ada Kesalahan Harusnya Tak Nisi Sakinah Kurang Tak Harusnya Atta Nisi Sakinah Nanti Yang Dibagikan Slidenya Kita Akan Berbaiki Oke Ini Sudah Nanggung Nanti Sudah Berbaiki Ini Harusnya Kurang Atta Seperti Itu Tinggal Tama Titik Jadi Kurang Atta Nisi Asakinah Nanti Kita Akan Berbaikan Menjadi Rapi Lagi Insyaallah Disini Ketika Atta Nisi Sakinah Yaitu Tak Yang Menunjukkan Bahwa Perempuan Kalimatnya Jadi Menunjukkan Ata Subjeknya Khusus Hanya Pada Perempuan Saya Contohkan Derobat Sudah Memukul Ata Telah Memukul Mu'minatun Mu'minatun Seorang Seorang Wanita Maka Ketika Anda Mendapatkan Kalimat Dengan Tak Tani Seperti Ini Maka Carilah Subjek Yang Mengerjakan Dengan Berjenis Mu'anas Yaitu Berjenis Baik Penulisan Ataupun Secara Hakiki Mu'anas Dalam Kategorinya Sebagai Perempuan Seperti Itu Tetapi Ada Lagi Yang Mu'anas Bukan Secara Hakiki Seperti Yang Tadi Kod Komat Nyata Telah Terjadi Atau Telah Datang Aswalah Ini Aswalah Dikatakan Mu'anas Karena Tanya Tetapi Tidak Hakiki Seperti Mu'minah Mu'minah Perempuan Sebenarnya Aswalah Karena Ada Tah Hamar Butoh Seperti Itu Makanya Di Dalam Ilmadinya Kod Komat Disini Ada Tak Tanis Yang Menunjukkan Masuk Kedalam Pi'il 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 Madi Dan Subjek Perempuan Begitupun Dengan Dorobat Kalau Dorobat Telah Memukul Seorang Laki-laki Mu'min Kalau Dorobat Telah Memukul Seorang Wanita Mu'min Seperti Itu Contoh Yang Diambil Dari Kalimat Pi'il Ciri-cirinya Ada Kod Untuk Menyatakan Contohnya Begitupun Untuk Ciri-ciri Selanjutnya Selanjutnya Yang terakhir Adalah Di dalam bab kalam Itu Walharpu Malaya Suluhu Dalilul Ismi Wala Dalilul Fi'ali Dalam hal ini Yang disebut Dengan Harap Yaitu Adalah Malaya Suluhu Maaf Ini ada Kesalahan Sedikit Bukan Yeseluhu Harusnya Yeseluhu Malaya Suluhu Dalilul Ismi Wala Dalilul Fi'li Adalah perkara Yang tidak Lulus Atau Tidak Sah Menggunakan Ciri Isim Ataupun Ciri Pi'il Nah Itu Untuk Bahasa Indonesianya Untuk Bahasa Sundanya Walharpu Jeng Ari Karima Tarap Ma Perkara Layas Luhu Anute Lulus Naun Dalil Ismi Dalil Atau Ciri Isim Wala Dalil Fi'li Jeng Ciri Fi'il Nah Disini Di dalam Penjelasannya Simple Aja Seluruh Yang kita Bahas Yang ada Di dalam Video-video Sebelumnya Yaitu Ciri Isim Ada Tanwin Ada Jar Ada Huruf Jar Lalu Ada Alip Elam Dan Lain Lain Menurut Tekst Matan Ini Itu Tidak Masuk Kedalam Ciri Haraf Berarti Ciri Haraf Itu Bukan Ciri Isim Itu Tidak Masuk Kedalam Ciri Haraf Begitupun Ciri Fi'il Yang Tadi Code Gitu Kan Terus Ada Sin Saufa Itu Tidak Masuk Kedalam Ciri Haraf Malah 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 Terjadi Haraf Nya Sendiri Menjadi Ciri Dari Isim Dan Pingil Saya ulangi Teman-teman Barangkali Ada Mungkin Susah Dimengerti Disini Saya Contohkan Haraf Adalah Perkara Yang Tidak Lulus Yang Tidak Sah Ciri Ciri Isim Dan Ciri Pingil Tidak Sah Juga Ciri Pingil Berarti Seluruh Ciri Isim Dan Seluruh Jangan Seluruh Ciri Isim Dan Ciri Pingil Itu Tidak Sah Ya Dimasukkan Kedalam Haraf Artinya Haraf Tidak Tidak Mempunyai Ciri Yang Ada Di Dalam Isim Dan Yang Ada Di Dalam Pingil Itu Yang Pertama Yang Kedua Yang Terjadi Bukan Yang Kedua Jadi Yang Terjadi Haraf Itu Menjadi Ciri Isim Dan Ciri Pingil Kembalikannya Berarti Ciri Pingil Itu Tidak Bukan Ciri Haraf Ciri Isim Itu Bukan Ciri Haraf Tapi Haraf Itu Menjadi Ciri Isim Dan Menjadi Ciri Pingil Kita Contohkan Di Slide Sebelumnya Ini Adalah Kod Kod Itu Adalah Ciri Pingil Disini Contohnya Kod Itu Adalah Ciri Pingil Yang Masuk Kedalam Pingil Madi Kod Adalah Haraf Ini Kod Merupakan Haraf Sin Pun Demikian Sin Itu Adalah Haraf Memberikan Ciri Kepada Pingil Mudore Saupad Juga Demikian Memberikan Ciri Kepada Pingil Mudore Tapi Tidak Sebaliknya Gitu Kan Ciri Pingil Yang Ada Itu Tidak Bisa Masuk Kedalam Haraf Gitu Yang Haraf Haraf Menjadi Ciri Pihil Karena Disini Ada Kod Sin Saufa Yang Dibahas Sebelum Sebelumnya Karena Haraf Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Seperti Kod Kod Itu Kalau Berdiri Sendiri Tidak Mempunyai Makna Begitupun Dengan Sin Sin Itu Tidak Mempunyai Makna Tapi Ketika Sin Masuk Kedalam Yap Ulu Menjadi Memberikan Makna Seperti Barangkali Teman Teman Ada Kurang Dipahami Bisa Nanti Di Komentar Jadi Saya Ulangi Haraf Itu Tidak Cocok Atau Tidak Lulus Diberikan Ciri Isim Dan Diberikan Ciri Pihil Tetapi Sebaliknya Haraf Itu Menjadi Ciri Isim Contoh Haraf Jar Itu Kan Haraf Kosam Dan Haraf Itu Menjadi Ciri Pihil Tadi Disini Ada Code Disini Saupa Seperti Itu Oke Sepertinya Itu Dulu Teman Teman Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Silahkan Di Share Jika Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Slidenya Nanti Bisa Di Download Terima Kasih Wallahu Alam Bish Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinai Tadi Tadi Terima kasih.